Ya, hari ini saya hadir memenuhi panggilan penjidik Baris Trim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Irjen Ferdisambo tiba di Baris Trim Mabes Polri sampaikan minta maaf. Irjen Ferdisambo memenuhi panggilan Baris Trim Polri Kamis 4 Agustus 2022 di Kebayoran Baru. Kadip Propam Nonaktif ini hadir di Baris Trim Mabes Polri tempat pukul 10 waktu Indonesia Barat sesuai dengan undangan. Ferdisambo menyatakan permintaan maaf kepada Kepolisian Republik Indonesia atas peristiwa yang terjadi di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3. Selain Barada E, hari ini Irjen Ferdisambo, Kadip Propam Nonaktif Polri akan diperiksa terkait kasus pembunuhan Brigadir J Kamis 4 Agustus 2022. Kadip Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo pun mengungkap status sementara Irjen Ferdisambo dalam kasus penembakan Brigadir J. Irjen Ferdisambo bakal diperiksa oleh tim khusus bentukan Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo. Terkait kasus kematian Brigadir J, Polri telah menetapkan mantan ajudan Ferdisambo yakni Barada Eliezer atau Barada E sebagai tersangka. Irjen Deddy Prasetyo mengatakan, surat pemanggilan pemeriksaan sudah dilayangkan kepada Irjen Ferdisambo.